Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya video kali ini, oke? Jadi aku mau kasih tau kan aku hidupan mana lihat guys, sampingku ada sebuah patung yang bergebaya putih dan ada jariknya juga agak serem dikit ya karena aku udah sekitar satu jaman disini sebelum aku set video dan aku monten dan aku ngerasa udah agak merinding gitu karena disini tuh banyak barang-barang antik masuk ada kalau kalian eh ah, kalung sebelum ada sebuah angglung disini terus ada alat musik, alat musik juga terus kalau kalian pengen lihat disini itu tuh ada sebuah kalau kalian tahunya apa ya namanya kayak pernak-pernik gitu yang ada di Jawa kebaya-kebaya jadi ini kayak pernak-pernik Jawa gitu terus ada kayak gelang gak sih itu aku kurang tau guys pokoknya ini yang ada hiasan hiasan kebaya-kebaya gitu disini ini ada kayak rambut hitung gitu ya ini juga kayak banyak banget sih jadi ini barang-barang yang antik-antik gitu disimpen di lemari terus juga ada alat musik seperti ini ada alat musik kayak angkung dan ini dia ya guys ya ada lukisan-lukisan gitu aku gak bisa nyepil semua karena ada salah satu lukisan yang bener-bener katanya gak boleh di video sama disitu ada kayak patung boneka Jepang gitu deh kalau patung kayaknya boleh kita shoot kita buka eh tapi punten mbak permisi eh takut-takut guys oke guys disini ada sejelasan lagi dan uji eh lewatnya mana? kita akan melamati patungnya lagi guys punten mbak permisi mbak punten mbak permisi mbak oke disini kita harus nyali eh ini ada batik ya ada batik kain batik gitu apa namanya? detailnya tuh kalian bisa lihat disini batiknya bagus banget so dibelakang kita oh iya disini juga ada kayak lampu-lampu lampunya lampunya cuma ini aja lagi satu ruangan lampunya cuma itu dan kebayang kalau malam hari penerangannya cuma ada di lampu ini aja itu sih sikit kita bisa nyali dengan patung ini 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 masih ada yangan ya kayak dia nggak matin dong hidupnya apa-apa tapi menurut kalian gimana guys? mungkin kalian yang punya kelebih Astaga sih! Astaga sih! Astaga, di mana sih? Astaga, di mana sih? Nah, gue ke sini aku cuma kaya lagi, aku nge-stuck. Daryl benar-benar nge-stuck, enggak tahu mau ke mana lagi, dan cuma bisa diem. jelas banget bisa gue sendiri tapi gak mungkin itu karena itu bukan aku tapi itu yang bambu yang bawah itu guys lo gak bener liat lo gak bener liat oh my god dan kalian percaya gak sih kalau di suatu tempat tapi gak mau bahas disini karena bener-bener creepy banget apalagi kalau aku natap patungnya sampingku lagi astaga aku ngerasa merinding banget guys tapi kita tadi udah explore tempatnya kayak gimana aku mau nyitain kisah horror aja guys creepypasta gitu tapi gak ada sinyal aja disini aku mau browsing aja gak ada sinyal serius beneran gak ada sinyal sama sekali aku terdekan gak ada sinyal sama sekali tuh liangin tenkir aku cuma aku bener-bener kaget banget aku disamping pas angklung sama alat musik jawa lagi tuh guys jadi penegara terus warlihan aku bener-bener takut banget creepypasta atau paranormal experience tentang matung atau manekin nah ini itu ceritanya di tahun 1930 25 Maru 1930 tuh manekin yang mukanya hampir mirip gak sih guys sama kayak itu nah jadi guys ceritanya itu kayak ada cukup-cukup kota setempat pencaya bahwa manekin itu adalah sang pemilik toko jadi dalamnya tubuh manekinnya itu ada sang pemilik toko dan detail banget detail dari tangan manekinnya itu bener-bener kayak tangan manusia dilengkapi dengan kayak silik jari bener-bener konkret tangan manusia gitu guys jadi kayak kayak bukan manekin biasa gitu itu tangannya gimana ya dan apa kata setiap mendekati pagi kayak menjilang subuh itu tuh kayak manekinnya tuh kayak ada keringatnya gitu kayak berkeringat tiba-tiba tiba-tiba gitu terus juga kayak apa namanya tiba-tiba tangannya itu tuh kayak bergerak ke jalannya kan kecilnya gini nah tiba-tiba bergerak gini tiba-tiba bergerak gini gitu dan tuh bener-bener kayak ya kita pecah gak pecah sih guys cuma setiap benda yang berbentuk manusia berbentuk makhluk itu itu pasti ada yang menempati gitu so aku udah menempati banget dan kita juga gak tau bisa mempercaya apa itu apa enggak cuma kayak tinggal ke pecah enggak 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 yang ng enggak men enggak 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 eh enggak enggak Terima kasih.